Tapi saya ketahui itu bahayanya sekali ya kolektor-kolektor itu yang menanam anggrek kalajegi ini mungkin dia itu tidak menganggap mitos tersebut dan dia juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anggrek, jumpa lagi dengan channel Al-Sicid Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang anggrek yang unik ya yaitu anggrek kalajengking Untuk itu seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya Saya ucapkan terima kasih untuk subscriber subscriber yang sudah setia menonton channel saya ya dan selalu mengikuti video saya Dan selamat datang juga untuk subscriber subscriber yang baru bergabung di channel saya Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah setia menonton ya dan yang sudah melihat video saya tetapi belum subscribe dan saya juga ucapkan terima kasih dan saya mohon tetap subscribe ya Agar tidak ketinggalan tentang info-info atau video yang saya berikan nantinya Dan sekarang sahabat saya akan membahas tentang anggrek yang unik ini Yang sekarang saya pegang-pegang seperti ini yaitu anggrek kalajengking ya Atau biasa disebut dengan Atau biasa disebut dengan bahasa Inggrisnya ya yaitu Scorpio Orchid Anggrek ini unik sekali ya Termasuk bunganya Bunganya itu mirip dengan kalajengking Maka dari itu ada yang menyebutnya dengan anggrek kalajengking Ada juga mitosnya ya Selain Selain unik dan bunganya harum Mitosnya itu adalah Pembawa sial Dan kesusahan hidup Itu hanya mitos Tetapi banyak sekali ya Yang menanam anggrek kalajengking ini Jadi dia itu tidak tahu atau tidak Mempedulikan tentang mitos tersebut Mungkin sahabat anggrek inginnya itu menanam bunga bagus Dan kolektor-kolektor anggrek kan Banyak sekali yang menanam sejenis anggrek kalajengking ini Jadi dia itu tidak memperdulikan namanya mitos Namanya juga mitos ya Ada yang percaya dan ada juga yang tidak Kalau saya itu ya Tidak percaya tentang hal-hal yang seperti itu Karena semua itu kan gendak yang di atas Dan anggrek kalajengking itu sendiri Mempunyai kerabat ya Atau yang sejenis itu seperti Anggrek kalajengking yang berwarna putih Anggrek kalajengking yang berwarna merah Ada yang juga yang Anggrek yang berbulu Dan tanamannya seperti ini itu Termasuk tanaman yang epifit Epifit itu yang tanamannya tidak mengganggu ya Tetapi Banyak sekali yang karakter-karakter Yang seperti anggrek kalajengking ini Dan perlu diketahui Bunga dari anggrek kalajengking ini Selain Baunya harum Banyak sekali Warnanya yang saya miliki ini Berwarna kuning kehijauan Dan Garis-garis berwarna coklat Dan bunga dari anggrek kalajengking ini Tidak terlalu lebat ya Jadi Tingginya atau panjangnya itu Tidak terlalu puanjang Cuma kisaran 10 hingga 11 cm-an saja Dan Diameternya itu Diameter bunganya itu Cuma kisaran 7 hingga 8,5 cm-an saja Dan batang dari anggrek kalajengking ini Termasuk batang yang kuat ya Dan Hingga tinggi Tinggi ruas-ruas dari anggrek kalajengking ini Tingginya kisaran 10 hingga 11 cm-an saja Dengan panjang kisaran 4 hingga 10 cm-an Tinggi dari ruas-ruas ini Dan memiliki daun yang sangat tebal ya Ini sangat tebal sekali Dan berdaging Dan bentuknya ini Lancip ya Tidak betul lancip Tapi panjang Dan panjangnya ini Kisaran 35 cm-an saja Panjang dari daun ini Dan Dan anggrek Kalajengking ini Tergolong anggrek yang Epifid Karena kenapa Anggrek ini termasuk Ada di hutan-hutan ya Dan Dia itu menempelnya itu Di pon-pon yang besar sekali Jadi itu Makanya disebut dengan Anggrek yang epifid Dan panjang dari Anggrek kalajengking ini Bisa mencapai Kisaran 12 meter Jadi pon-pon yang sekali Apalagi kalau terkena Sinar matahari ya Dia itu suka sekali Dengan sinar matahari Kalau Bunga ini Terkena sinar matahari Dia akan Bisa berbunga ya Dan rajin berbunga Jadi Kalau dia tidak terkena sinar matahari Dia akan Cuma akan Lewobat saja Dan Tidak mau berbunga Itu setahu saya ya Dan bagi yang tahu Atau yang mempunyai koleksi Dari Anggrek kalajengking Bisa komen di bawah Dan saya juga ingin tahu Koleksi-koleksi apa aja Yang Anda punya ya Termasuk yang saya miliki ini Anggrek kalajengking Karena setahu saya Saya juga belum tahu Bunga dari Anggrek kalajengking ini Saya belinya itu Warnanya ya itu Warna kuning Kehijauan Dan Bergaris-garis Kecoklatan Dan untuk penanaman Dari Anggrek kalajengking ini Tergolong sangatlah mudah Ini Ini Tanah dicampur sekam ya Kalau yang saya Tanam ini Tanah Dicampur Dengan sekam mentah Tapi Saya usahakan Untuk sekam mentahnya Bisa didiamkan dulu ya Kisaran 4 Sampai 8 minggu Setelah penggilingan Jadi Jadi bisa diseterilkan Terlebih dahulu Dan ini Saat mudah Cukup ditanam Ditancapkan Di tanah aja Dia sudah bisa hidup Karena ini Tergolong Anggrek yang mudah Dan bisa disebut Anggrek tanah Dan uniknya lagi Di setiap ruas Seperti ini Itu ada muncul Akar baru Akar barunya itu Banyak sekali ya Seperti ini Kalau dia itu Masih muda Dia itu Munculnya disini Dan dia Kalau sudah tua Dia itu Akan menunduk Di bawah Dan Dia itu Akan menacapkan Di tanah Akar barunya Seperti ini Dan Anggrek Kalau jenging Seperti ini Itu buahnya Sekali ya Di Indonesia Terutama Penyebarannya Ada yang di Sumatera Jawa Ada juga yang di Ada juga yang di Bali Di Kalimantan Dan di negara tetangga Juga ada Contohnya di Malaysia Dan di Mana-mana ya Dan untuk Perawatannya Perawatannya itu Sangat mudah Cukup disiram Bisa dikasih pupuk Bisa dikasih pupuk Atau tidak Juga dia Dia itu masih hidup Karena dia itu kan Tergolong Anggrek yang mudah Mudah sekali Untuk pemula Bisa ya Memelihara Anggrek seperti ini Kalau Berani ya Takutnya nanti Bisa menggigit Karena Anggrek ini kan Anggrek Kalajengking Dibalik keindahan Dari Bunga Anggrek Kalajengking Ini Terselip Mitos ya Saya akan membahas Mitos-mitos Yang ada di Anggrek Kalajengking Ini Ada yang bilang Pembawa sial Dan ada juga Yang bilang Kesusahan hidup Ya contohnya Dalam Keharmonisan rumah tangga Ada juga yang Berantem dengan Keluarganya Ada ya juga yang Tidak harmonis ya Dalam pasangannya Itu kan Namanya juga Mitos ya Tapi Saya ketahui Itu bahayanya sekali ya Kolektor-kolektor Itu yang menanam Anggrek Kalajengking Mungkin dia itu Tidak menganggap Mitos tersebut Dan dia juga Dalam rumah tangga Juga aman-aman saja Jadi Saya Saya beritahu ya Itu kan cuma mitos Jadi yang percaya Ya silahkan Yang tidak percaya Juga silahkan Tetapi kan Kita kan juga Manusia ya Yang menentukan Yang di atas Itu tadi kan Hanya mitos Dan belum Tahu Buktinya ya Dan tanpa Seizin Yang di atas Itu semua Tidak akan terjadi Dan jika Kita berbuat Baik Dan jika kita Berbuat baik Maka kebaikan itu Akan datang Menghampiri kita Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Video kita Kali ini Jangan lupa Tekan subscribe Like Share Dan komen Dan nantikan video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa